Sekarang saya ajak kalian untuk melihat apa sih sebenarnya jarum pemanti ini. Mas, komporku satu tungku susah nyala. Saatku periksa jarum pemantinya ternyata ada rusak karena berkarat parah. Kemarin aku coba cari di tuku sekitar namun nggak ada. Dan apesnya, jarum pemanti bawaan kompor yang aku bawa malah hilang. Please, solusinya. Oke, kita anggap kompor satu tungkunya yang ada di hadapan kita ini ya. Nah, jadi pada saat saya pasang regulator. Oke, dan saya coba nyalakan. Nah, walaupun terdengar suara gas keluar dari sini, tapi kompor tidak akan bisa menyala. Oke, dikarenakan jarum pemantinya ini sudah saya lepas. Jadi, kita anggap jarum pemanti yang ada di kompor ini rusak juga ya. Nah, jadi bagi kalian yang memang mengalami kerusakan di jarum pemanti, namun kesulitan untuk mendapatkan atau membelinya di tuku-tuku sekitar kalian, Nah, cara yang paling sederhana, solusinya adalah membeli melalui online. Harganya untuk jarum pemanti ini cukup murah, di bawah 5.000 rupiah. Nah, jangan takut salah beli kalau kalian belinya di online, karena umumnya kompor-kompor yang seperti ini, yang untuk menyalakan berbunyi cetek pada saat diputar itu, dapat dipastikan jarum pemantinya ini sama, sobat ya. Terkecuali untuk kompor gas tanam dan lain-lain. Dan kalau kalian malah searching di toko online, nanti link pembelian dari jarum pemanti ini saya sertakan di kolom deskripsi ya. Oke, untuk solusi sederhana yang saya berikan tadi, pada dasarnya semua orang bisa melakukannya dan pasti sudah tahu ya. Tapi kita nggak akan bicara itu, karena kalau yang namanya belanja online itu ada keterbatasannya. Apa itu? Waktu. Jadi, kalau misalnya kita belanja yang satu kota saja, itu bisa memakan waktu setengah hari, atau kalau yang di luar kota bisa 2 hari, 3 hari bahkan seminggu, oke? Nah, permasalahannya apakah selama menunggu part dari jarum pemanti atau part apapun itu datang, apakah kalian tidak masak? Kan nggak mungkin ya. Nah, untuk itu kita harus menyiasatinya. Jadi, kompor tetap bisa menyala, bahkan tanpa adanya jarum pemanti. Bagaimana? Nah, ada dua solusinya, sobat. Oke, untuk solusi yang pertama ini juga solusinya sederhana ya. Dan saya jamin kalian juga bisa melakukannya. Nah, yang kalian butuhkan untuk menyalakan kompor gas, walaupun jarum pemantiknya rusak, tidak ada atau bahkan dilepas seperti ini, adalah sebuah korek api. Nah, jadi kalian siapkan saja sebuah korek api ya. Terserah mau yang mana? Mau yang ini atau mau yang ini? Kalau ini jangkauannya panjang dan pasti lebih aman. Nah, jadi untuk menyalakannya, ya seperti biasa, kalian setekan seperti ini. Oke, sudah menyala, sobat. Ya, gampang kan? Nah, tapi ini juga bukan sesuatu yang menarik untuk dibahas ya. Karena memang ada tetap beberapa kendala juga ya. Misalnya kalau kita jauh dari perkampungan, atau kondisinya malam mendesak, atau mungkin yang pernah saya alami pada saat saya pergi melaut, di mana nggak bawa korek sama sekali, dan kompor nggak bisa menyala, dikarenakan pemantiknya. Ya, kita tetap bisa putar akal. Dan ini adalah solusi yang paling baik. Apa solusinya? Nah, untuk menjelaskan solusi yang kedua ini, biar kalian mengerti ya. Sekarang saya ajak kalian untuk melihat apa sih sebenarnya jarum pemanti ini. Apa isinya? Apa fungsinya? Yuk, mari kita lihat. Oke, jadi setelah kita pecahkan, bisa kalian lihat sendiri ya. Kalau jarum pemanti itu sebenarnya hanya sebuah besi seperti ini, yang dilapisi dengan keramik ya. Jadi, besi ini fungsinya adalah untuk menghantarkan listrik, atau percikan listrik dari mesin pemanti. Dan keramik ini adalah sebuah isolator, jadi percikan listrik tidak bocor kemana-mana. Dan tepat mengenai corong gas umpan, sobat. Nah, jadi sebenarnya kalau jarum pemanti di kompor kita itu rusak, kita tetap bisa mengganti atau menggunakan sesuatu yang fungsinya sama. Ya, ini katakanlah dalam keadaan darurat ya. Nah, apa itu sesuatu yang bisa menggantikan jarum pemanti? Jawabannya adalah kabel, sobat ya. Dan ini dipastikan hampir dimiliki oleh semua rumah tangga ya. Oke, jadi yang namanya kabel ya, ini ada bagian serat kabelnya yang berfungsi sebagai pengantar percikan listrik, dan plastik ini adalah sebagai isolator ya. Jadi, bisa kita gunakan dalam keadaan darurat sambil menunggu jarum pemanti yang kita pesan online, itu tiba, sobat. Yuk, mari langsung kita praktekan, sobat. Oke, jadi yang harus kalian lakukan adalah kelupas ujung dari kabel pemanti ini ya. Nah, mengelupasnya ya sesuai cara yang akan nanti kalian lakukan ya. Nah, jadi ujungnya dari kabel pemanti ini kita harus sambung dengan kabel tambahan ya. Nah, panjang kabel tambahannya sekitar 20-30 cm. Nah, bagaimana cara menyambungnya, om? Ya, terserah kalian mau bagaimana. Yang penting harus kuat. Nah, kalau untuk di video ini, saya akan mencontohkannya dengan memberikan timah solder, sobat. Oke, setelah kalian lakukan penyambungan seperti ini, yang pasti harus kuat ya. Jangan lupa kalian harus isolasi agar percikan apinya tidak bocor, sobat. Nah, memberikan isolasi juga harus benar-benar ya. Usahakan agak jauh dimulai, Jadi, benar-benar tidak ada kebocorannya ya. Nah, tepat di sambungan ini usahakan memberikan isolasinya harus tebal. Oke, sudah cukup coba. Oke, sudah cukup tebal. Sekarang kita lanjut. Oke, selesai. Oke, sebelum kita nyalakan kompornya, kita periksa dulu apakah kabel ini sudah bisa memercikan aliran listrik ya. Regulator jangan dipasang dulu. Jadi, kita lakukan seperti ini saja. Belakang kalian perhatikan sambil kita putar tombol kompornya ya. Oke, jadi seperti kalian lihat, sudah ada percikan listriknya ya. Berarti kabel ini sudah berfungsi. Oke, sekarang muncul pertanyaan. Bagaimana kalau kita coba seperti tadi, ternyata percikan listrik tidak melompat dari ujung kabel. Nah, untuk kondisi yang seperti ini, yang pertama kalian cek sambungan kalian. Sudah kencang atau belum. Nah, yang kedua, perhatikan kabelnya. Apakah kabelnya terlalu tipis? Kalau terlalu tipis, silahkan ganti ya. Kalau terlalu jelek atau sudah retta-retta, itu juga tidak bisa. Dan yang terakhir, kalian perhatikan juga isolasinya. Isolasinya harus benar-benar tebal. Karena kalau tidak tebal, pasti akan terjadi kebocoran. Nah, sekarang pasang regulatornya. Regulatornya. Nah, di sini saya menggunakan regulator Nisrobot ya. Tekan tombol release gasnya. Oke. Nah, sekarang kita akan nyalakan kompornya. Sebelumnya, ada dua hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, tempatkan ujung serat kabel ini berdekatan dengan burner ya. Oke. Nah, yang kedua, usahakan searah dengan gas umpan. Nah, jadi kalau kalian yang sudah pernah menyalakan kompor masing-masing, Pasti tahu ya, api umpannya itu berasal dari mana. Apakah dari samping kiri, samping kanan, atau malah dari atas. Nah, di sini akan saya contohkan. Karena kebetulan api umpannya itu berasal dari sini. Samping kiri, saya letakkan sebelah sini, sebelah kiri. Oke. Dan harus berdekatan dengan cup burnernya ya. Jadi, gampang menyala. Oke. Kita mulai. Nah, seperti kalian lihat. Langsung menyala, sobat ya. Saya ulangi lagi. Silahkan kalian perhatikan. Ya. Serat kabel berdekatan dengan cup burner dan usahakan searah. Jadi, kita langsung mulai. Oke. Menyala, sobat ya. Nah, bagaimana? Mudah kan? Dan usaha kita untuk membuat kompornya menyala tanpa jarum pemanti itu berhasil, sobat. Nah, jika kalian ingin menyaksikan koleksi video-video saya, silakan kalian klik gambar-gambar yang muncul di atas sini ya. Jika punya request-an atau pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Jumpa lagi kita di video berikutnya. Wassalam. Wassalam.